Intro Hari ini 1 Mei 2019 Saudara kita sedang berbuka kawan Saudara kita Abdullah Mutib Telah di PHK oleh Manajemen Suara Merdeka kawan Lawan Lawan Tolak PHK Tolak PHK Mereka telah melakukan PHK Tidak sesuai prosedur kawan Mereka telah melakukan pelanggaran undang-undang Ini tidak bisa dibiarkan kawan Kita harus satu kata Lawan Lawan Tolak PHK Tolak PHK Tolak PHK Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Mondi Terima kasih telah menonton 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 tanya-tanya yang Hai istilahnya orang yang lebih tahu itu kok ini kok SP3 nya kok enggak ada dasarnya gitu cuma alesannya enggak ada dasar undang-undangnya ini pasal nggak dicatumkan disitu dan tiba-tiba menulis surat SP3 itu dan kita kesalahan kita karena menghambat proses produksi itu dan itu pun dari itu surat itu kan ada lampiran-lampiran ternyata dari kuali bagian kok enggak ada langsung dari pemimpin redaksi gitu masih enggak ada tembusan ya itu mungkin pada disitu yang paham produksi ya wajahnya ya kemudian yang surat BHK itu mas itu kapan mas tanggal berapa mas surat BHK itu baru kemarin mas tanggal 30 itu masih itu mas munif diundang manajemen atau bagaimana dan dikasih surat itu enggak itu malah kepala HRD nya langsung ke tempat saya mas kerumai ya gitu tahu telepon posisi saya dimana saya bilang masih disini-sini minta alamat saya kasih tahu terus tahu-tahu belinya datang sendiri langsung tuh kepala HRD langsung datang ke tempat saya gitu ngasih surat BHK itu apa yang disampaikan oleh kebetulan saya pas di tempat itu enggak di tempat mas sebetulan ada istri saya istri saya terus Hai bilang ke saya pokoknya tadi dari HRD ke sini cuman bilang ngasih pesen ini ada surat dari HRD nanti tolong Hai untuk lebih jelasnya bisa hubungi saya bilang gitu aja Hai tapi itu itu pas libur mas tanggal 30 ya atau Mas Muneh masukin sayang kan apa Pracita itu kan masuknya sama HRD malam mas malam jadikan malamnya libur betul-betulnya kalau dari pihak manajemen kan tetap dia akan masuk dan masuk siang enggak Hai suratnya diantar ke rumah langsung gitu itu nah kalau melihat pemasangan ini menurut Mas Muneh jadi apa sih kok tiba-tiba begini kira-kira Mas Muneh ada yang jangka nggak ada kira-kira Mas setelah saya baca gini-gini kok ternyata Hai tembusannya kok yang tahanan tangan terakhir itu kok enggak kepala HRD malah Direktur Hai apa Direktur operasional apa-apa itu itu Hai jalan di satu sisi saya melihat itu lampirannya kok enggak ada kepala bagian terus saya begitu dapat surat itu saya langsung telepon kepala bagian kepala bagiannya juga Hai kok saya nggak diberitahu kok ada masalah gini lagi itu aja terus akhirnya saya telepon kepala bagiannya harus kepala bagian saya bilang Yaudah nanti tak Hai saya yang ngurusi gitu Hai kalau Mas Muneh udah aktif di Serikat pekerjaan sendiri ya di udah masing-masing dari memang dari prajata itu jadi data semua Hai nah persoalan ini sudah dibicarakan sana ya Mas Muneh udah diajak rembukan itu di SPM untuk masalah yang apa mas persoalannya yang dari awal itu dari awal itu udah semuanya kita enggak tahu serikatnya gimana kita kan yang surat yang kemarin itu sudah dibicarakan bersama ya dengan SPM ya kebetulan kepala bagian kita kan juga betul SPM ya kemarinan istilahnya kan seperti kayak dadakan gitu soalnya datangnya surat sore kebetulan malamnya pas hari libur jadikan belum dari pihak kita walaupun bagian kita kan belum ketemu dengan pihak manajemen perusahaan itu udah ada berulang ya tadi ya dari yang rasinya Hai Nah kalau menurut Mas menurut sendiri kira-kira apa yang mau diperjuangkan yang itu masalahnya namun ya kita kan suka yang memanya seperti saya kan kerjakan masih punya temen lah kan temen-temen kan otomatis Mas namanya kita sama-sama bekerja apalagi kita sama-sama buruh masuk ada temen yang Hai dapat Hai masalah begini kau masuk enggak kita akan sebagai teman harus punya solidaritas Nah gitu untuk teman-teman yang sebetulnya yang lebihankan sebenarnya temen-temen kalau saya sih Hai isi sebenarnya saya nerima aja nggak terimanya kan untuk Hai itu lemas apa saya kompensasi dari perusahaan itu masalah Hai pesangon itu kan tidak sesuai dengan setelah saya mobil sama yang yang lebih tahu kan kan enggak sesuai Mas itu ada di itu disampaikan enggak di surat itu kompensasinya apa kompensasinya yaitu dari surat itu kan cuman Hai awah tertera cuman silahnya tali AC Hai lima kali Hai gaji itu dan gaji itu dan dan diangsur gitu loh Mas kan agak janggal padahal Hai kemarin saya setelah saya konsultasi dengan yang lebih tahu itu kan enggak begitu itu sudah undang-undangnya kalau memang Hai PHK itu kan ada yang bilang untuk Hai hasilannya kaya pesakon itu kan Hai 32 kali gaji plus dua gitu ada yang bilang gitu dan yang saya sejak konsultasi lu pagi ya enggak betul ini ini salah ini Hai itu diangsur berapa lama itu Mas ya lima bulan mas lima bulan iya lima kali menarik ini temen-temen kompensasar IT jadi Mas Munib ini dapat surat PHK dan disitu disebutkan kompensasinya dia diberi pesakon tapi pesakonnya lima kali lima kali ya lima kali gaji dan itu ini sudah tadi udah tanya nih Mas Munib ternyata kalau sesuai undang-undang ketenaki kerjaan itu tidak sesuai seharusnya ada hak-hak normatif yang diberikan ya masih lebih dari itu sebenarnya ini kaya-kaya gimana Mas mau berjuang memperjuangkan itu atau ya kita itu penyanyi yang memperjuangkan itu itu Mas ya kalau temen-temen inginnya saya bisa kembali Hai kumpul sama temen-temen dari temen-temen gitu kalau memang memang itu enggak bisa ya Hai saya sendiri enggak masalah cuman saya nuntutnya nanti karena kompensasi itu enggak ya Mas kompensasi hak sayangnya gimana gitu dijamin oleh konstitusi nah itu juga nanti kaitannya juga teman-teman iya yang lain juga bisa kau pengaruh Mas ini masuk untuk Hai topanya itu lebih baik dari teman-teman pekerja merja itu harus bisa membuat dari kerja harus bisa dia harus bisa membuat serikat pekerja gitu lah minimal untuk bisa menyuarakan haknya itu masih Hai cuma bisa berada begitu aja sama teman-teman media itu aja penting rumah ya itu penting mas soalnya Hai bukan dari saya melihat dari bukan dari Hai perusahaan saya sendiri dan wajah sendiri namun nyata banyak sekali kasus-kasus perusahaan media lain yang seperti ini itu kalau di media sebagian masih layouter jadi Mas munif ini bagian terpenting dalam produksi media kalau tidak di layout enggak jadi terakhir itu ya memang posisinya sangat krusial dan itu tidak bisa dianggap sepewek yang dimasih Mas munif setelah berbagi cerita mungkin ini cerita dukai Mas seharusnya hari ini hari raya hari raya kita merayakan dengan pesta pora dan bersyukur ya tapi hari ini disuruh malah ada surat yang membuat teman-teman menggerakkan aksi dan kita juga apa bersolidaritas ya memberikan dukungan biar ini tidak terjadi lagi lah nah bagaimanapun pekerjaan media itu adalah bagian dari pil demokrasi yang mengeluarkan aspirasi rakyat menjaga demokrasi dan lainnya Terima kasih Mas menit kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain dengan topik-topik yang hangat dan termasih setelah menyaksikan di serat ID sampai jumpa selamat menikmati